Hal ini disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas NND setelah memberikan hak pilihnya kepada para caleg baik dari kursi DPR RI, DPRP, DPRD, dan DPD bahwa sebagai Gubernur dirinya telah melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait jalannya pelaksanaan pesa demokrasi baik pada saat pencoblosan, juga pada pasca penghitungan nanti bisa berjalan aman dan damai dimana hari ini kita lihat situasi saya yakin dengan prinsipan seluruh Papua saya pagi juga sudah kontrol, para bupati semua ada di tempat mereka saat ini sedang melaksanakan tugas yang luar biasa, tugas negara dan harapan saya semua ini terkendali, baik pada saat pencoblosan, pasca, dan perhitungan semua diharapkan, semua aman dan damai, kita berusaha minimalisir kalau ada gejolak-gejolak yang terjadi mungkin ketidakpuasan, itu saya pikir kita serahkan pada TNI, Polri sudah backup juga di BPR, punya keamanan tapi intinya bahwa seluruh Papua dalam pelaksanaan baik kan lebih lanjut lukas NMB, dalam pelaksanaan pemilu di semua kabupaten kota seprovinsi Papua berjalan dengan lancar kecuali di kabupaten Yaukimo yang mengalami penundaan karena faktor cuaca yang kurang bagus sehingga pelaksanaan pemilu bisa dilakukan dalam 1-3 hari mendatang di Jawa Yaukimo yang kemungkinan ada penundaan karena faktor cuaca yang lebih dominan di sana hampir sebagian besar berjalan tapi kita bisa tahu hasil mungkin 3-4 hari ke depan siapa yang menjadi kampion dalam kompetisi ini dari Jayapura, Martin Tail mewartakan terima kasih